Sebagian besar harganya itu terjun bebas Walaupun sebenernya beberapa itu pelan-pelan mulai naik lagi Ya tapi ini sekarang masih masa penyesuaian market ya Gua harap sebenernya ke depannya Oke jadi hari ini gua mau ajak diskusi tentang ROX Karena akhirnya market dari server Odin dan juga Loki resmi di merger Kita akan lihat kira-kira apakah keputusan ini Bisa menyelamatkan market dari server Loki dan juga Odin Walaupun entah kenapa gua ngerasa ini sebuah kesalahan sih Kakek jelata akan semakin tertindas mengenaskan Mama kita tuh miskin ya Iya dapetin diamond untuk free player dan juga losspender akan semakin susah Karena diamondnya makin langka Dan kalau mau dapet diamond mau gak mau ya kita harus top up Tapi tenang aja karena sekarang kita bisa top up dengan harga yang lebih murah di Kevin Store 100% legal dan tentunya tercepat Dan juga temen-temen bisa banget pake kode promo diskusian Kevin Store Untuk dapet potongan kalau top up di website Caranya kalian tinggal kunjungin website kevinstore di kevinstore.id Pokoknya yang ada gambar buka gua yang emang agak ngeselin itu Oke Nah lalu scroll aja ke bawah pilih gamenya Disini gua ambil contoh ROX ya Oke Nah lalu masukin data akunnya Pertama masukin user ID dulu User ID ini bisa kalian lihat di setting lalu ada di sebelah kanan Lalu pilih servernya Lalu pilih nominal top upnya Dan jangan lupa masukin kode promonya diskusian Kevin Store Klik gunakan voucher valid Nah lalu pilih metode pembayarannya Terakhir tinggal masukin nomor whatsappnya Selesai Nah jadi langsung aja kunjungin website dan juga instagramnya kevinstore Linknya udah gua taruh di deskripsi Oke pertama-tama kita akan balik dulu ke layar login Dan kita lihat kondisi dari servernya seperti apa Let's go Dan sekarang gua udah ada di layar login Kita akan lihat keadaan dari server Odin Dan juga server Bentar Server Loki nya kemana? Loh Bentar Oh ternyata server Loki nya di dalam Odin Buset ini namanya server Loki di telan Odin Berak sekebun Wow primitive Oke jadi kalau kita lihat di dalam sini Ini udah banyak banget server ya Ada gabungan dari Odin dan juga Loki Sekarang semuanya ada di dalam Odin Luar biasa Walaupun sebenernya gua agak gak rela ya Karena itungannya Loki itu ngalah sama Odin Tapi ya gimana pun juga Odin itu adalah server utamanya Jadi ya pasti akan lebih diutamakan Oke Ya jadi sekarang ini udah banyak banget server di dalam sini ya Dan marketnya Market dari Odin Itu akan mencakup semua server ini Iya Dengan kata lain demandnya itu akan besar Tapi pertanyaannya Apakah barangnya ada apa gak? Itu yang akan jadi masalah sama diamondnya Nah sekarang kita akan coba sama-sama lihat Keadaan dari market server Odin yang baru ini Let's go Oke sekarang gua udah masuk lagi ke dalam server Gunslinger Revenge ya Dan ini adalah bagian dari Odin sekarang ya Kita akan lihat marketnya seperti apa Oh iya by the way Gua akan coba untuk bandingin dengan harga market Dari Loki yang dulu Dengan harga market Odin yang sekarang ini Yang udah gabung sama Loki Ya pertama kita cek dulu dari diamondnya Oke Tentu saja diamondnya hilang Bersihkin celong Sedih amat ya diamond punah gini Gimana coba nasib rakyat jelata Mengenaskan Kalau kau kaya harus bersyukur Kalau miskin ya syukurin Ini dia masalah yang gua bilang tadi Karena di Odin dan juga di Loki sekarang ini itu Diamond itu memang sedikit Apalagi di Odin Odin itu udah hilang lama diamondnya Di Loki masih ada Tapi hilangnya pun cepet banget Nah karena sekarang Odin dan Loki itu digabung Jadinya demandnya itu double Ya tapi sayangnya yang masuk diamond Atau yang ngestokin diamond itu gak ada sama sekali Jadi ujung-ujungnya ini gak akan menyelamatkan jumlah diamond yang ada di marketnya Tetep aja akan hilang Sayang banget Oke Ya jadi itu dia tadi diamondnya Sekarang kita lihat harga materialnya Kita akan coba compare dengan harga yang di Loki dulu ya Pertama dari mining Upgrading metal Ini sih stabil di angka 4 dan 5 ya Dulu tuh 5 sekarang 4 ya Gak beda jauh lah Nah disini bisa dilihat jumlah barangnya naik banyak banget Ya ini akan pelan-pelan mulai susah laku ya Oke lalu lanjut Kolore Kolore disini harganya sama ya Kayaknya dulu sih 80 juga Kalau gue gak salah Dan disini jumlahnya 27 ribu Ini masih bisa laku Tapi mungkin agak lamaan Lanjut lagi Berikutnya Pure Jewel Stone Wow Pure Jewel Stone disini turun ya Tadinya di Loki itu 128 Sekarang jadi 108 doang Dan jumlah barangnya disini ada 19 ribu Sebenernya ini gak terlalu banyak Tapi menurut gue Ini udah mulai numpuk Jadi ya mungkin lakunya agak mulai seret sih Oke lanjut Impior Jewel Stone Wow Impior Jewel Stone disini turunnya lumayan jauh ya Tadinya kalau gak salah di Loki itu 78 Sekarang jadi 42 Ini turun setengahnya loh Buset dah Terjun bebas ini namanya Menyedihkan Makanya jangan terlalu gobel Oke kita lihat disini Oh barangnya tapi abis loh 3 ribu Mungkin ini bisa naik juga Oh harga barangnya malah naik disini ya Oke Mantap Walaupun sebenernya Waktu dibanding sama server Loki harganya turun Tapi sekarang ini demandnya naik Dan ya harga barangnya mulai naik juga Lumayan juga Ada satu material yang akhirnya bisa hidup juga Di server Odin dan Loki ini Oke Jadi kurang lebih itu tadi Untuk miningnya Lanjut kita ke gathering aja Untuk gathering Shattering Shroom Itu turun juga Dari harga sebelumnya itu 321 Sekarang 310 Barangnya ada 27 ribu Lumayan Lalu Tuffine Tuffine itu tadinya 310 Sekarang sisa 299 Barangnya juga 29 ribu Lanjut Arcane Flower Arcane Flower ini Juga turun Kalau gak salah 310 Tadinya Jadi 269 Tapi pelan-pelan mulai naik lagi Karena ya demandnya double Jadi yang mau beli pasti lebih banyak Dan juga jumlahnya disini Mulai lebih sedikit Karena ya demandnya double Jadi yang mau beli lebih banyak Dan juga disini Jumlah barangnya 12 ribu Itu udah mulai dikit Jadi ini mungkin bisa Cepet laku juga Lanjut Kita berikutnya Lihat Firefly aja Langsung kali ya Firefly disini 411 Waktu dulu Waktu dulu Waktu Loki sendirian Itu harganya 507 Sekarang jadi 411 Ini turunnya Cukup jauh menurut gue ya Sekitar 30%an Tapi ya mungkin Nanti bentar lagi Bisa naik nih ya Mulai naik juga Mungkin untuk rakyat jelata Bisa mulai jualan Firefly Ini bisa nambah-nambah Duit jajan Duit 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 Oke lanjut Itu dia tadi Untuk gatheringnya kali ya Lanjut Kita lihat di fishing aja Fishing kita lihat Ikan yang tengah-tengah aja ya Swordfish Swordfish ini Kayaknya agak turun ya Swordfish itu Tadinya 333 Sekarang jadi 260 Tapi barangnya dikit banget Ini bisa jadi Mata pencaharian juga Lalu lanjut Hunterfish Hunterfish ini juga turun Dari 321 Sekarang jadi 269 Barangnya Sisa 5560 Ya Ini juga bagus banget Buat dapetin kristal Tapi jujur gue gak tau Apakah Penjualannya cepet Apa gak Karena upgrade itu Perputarannya agak lambat ya Lanjut lagi Berikutnya kristal Angkanto Ini sekarang 260 Sebelumnya itu 345 Tapi Barangnya juga disini Sisa 5000 Artinya ini Dikit banget Stoknya di market Jadi Mungkin kalau temen-temen Mau farming ini bisa juga Tapi balik lagi Sekali lagi gue bilang Untuk barang upgrade Itu perputarannya agak lambat Jadi mungkin penjualannya Agak sedikit Lambat ya Gak secepat gathering Ataupun barang revive Ya jadi kurang lebih Itu dia tadi Harga fishingnya Ya kebanyakan Harga ikan-ikan ini Ancur sih Menangis di pedagang seafood Pada bapak engkau Oke lanjut Berikutnya Equipment cultivation aja Kita lihat dari Apa sih namanya Itu Elunium Oridekon Dan juga bradium Tiga-tiganya mengalami penurunan harga Tadinya 1530 1530 Sekarang jadi 1480 Iya Lalu lanjut Enrichnya juga turun Sepertinya Nah ini Tadinya di Loki itu Semuanya tiga-tiganya Enrich Elunium Oridekon Dan juga bradium Itu semuanya di angka 4000an Sekarang sisa 3820 Mungkin banyak yang udah trauma refine kali ya Astaga Kasian sekali Iya jadi ini turunnya lumayan juga ya Oke barangnya sih 10 ribu Harga mulai naik juga Tapi mungkin ya ini masih Masa penyesuaian market Jadi ya Mungkin Kita lihat demandnya ke depannya seperti apa Harganya mungkin masih bisa naik Iya jadi kurang lebih itu dia tadi Harga dari gabungan market Antara Odin dan juga Loki Sebagian besar Harganya itu terjun bebas Walaupun sebenernya Beberapa itu pelan-pelan mulai naik lagi Iya tapi Ini sekarang masih masa penyesuaian market ya Gue harap sebenernya ke depannya Marketnya bisa hidup lagi Kayaknya sih Untuk yang kayak mining Gathering Fishing Dan juga Refine-refine Dan upgrade gini Itu masih bisa selamat Tapi untuk diamondnya Itu agak suram Iya diamond ini Udah tinggal kenangan Tinggal sejarah Untuk rakyat jelatar Kalau mau beli kingdom pass Atau senjata emas Mendingan siap-siap aja Untuk top up Ya sudah Ambil lah saja semua hartaku Iya jadi gimana menurut teman-teman Tentang penggabungan market Antara Odin dan juga Loki ini Apakah ini hal yang bagus Atau gak sama sekali Coba siar di kolom komen ya Oke mungkin sekian aja video kali ini Like kalau suka Dislike kalau gak suka Dan see you di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax